Kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan ikan laut di Gabion Lingkungan 11, Kelurahan bagian Delhi, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa Malam. Kobaran api yang cepat membesar dipengaruhi oleh bahan kayu dan banyaknya gabus kotak ikan, serta sejumlah kendaraan yang ikut terbakar di dalamnya. Dengan dibantu warga, para pekerja di gudang tersebut terlihat berusaha menyelamatkan ikan dan barang-barang lain yang belum sempat terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari tempat penyimpanan ikan dan pengolahan ikan teri. Untuk memadamkan api, belasan unit mobil damkar pun langsung dikerahkan ke lokasi. Awalnya kita membawa dua unit pemadam kebakaran, kemudian dapat bantuan lagi dari Pelindo, satu unit, dan dari Kota Medan. Jadi sehingga ada sekitar 13 unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi, sehingga tadi sudah berhasil, saat ini sudah berhasil dipadamkan dan sedang dalam proses pendinginan. Setelah melakukan penyiraman selama dua jam, api pun akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian diprediksi mencapai miliaran rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.